Bagaimana? Saya dapat mobil pribadi. Saya di tom itu dikerjain sama orang. Kali gas saya dicopotin. Begitu saya pasang, kali gas itu jadi... Supir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol halimutama mengaku siap bertanggung jawab. Supir berinisial MI tersebut sesumbar bahwa dia akan membeli semua mobil yang mengalami kerusakan akibat olahnya berkendara ugal-ugalan. Hal itu dia ungkapkan saat diinterogasi polisi di rumah sakit tempatnya dirawat. Sebagaimana diketahui, tebrakan beruntun terjadi di gerbang tol halimutama Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tolerot Regional Division, Bidiat Miko Nursyati mengatakan, kecelakaan itu bermula saat truk engkel yang dikendara MI melaju dari arah Bekasi menuju tol dalam kota. Kendaraan yang datang dari arah Jati Waringin itu kemudian menabrak tujuh kendaraan di gerbang tol. Kaset PGR Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Hasbiristama mengukapkan, MI kali itu tengah mengendari truk bermuatan sofa. Muatan truk yang dikendarainya diketahui melebihi batas seharusnya. Adapun sebelum terjadi kecelakaan beruntun, truk awalnya menabrak Honda Brio dan Mitsubishi Expander pada corak sekitar 300 meter sebelum gerbang tol. Truk itu kemudian memacu kecepatan masuk gardu 3 dan menabrak mobil Isuzu Pickup sampai terpental ke gardu 5. Truk yang dikemudikan MI kemudian menabrak Hyundai dan mobil box di depannya lalu terbalik. Akibat dari tabrakan truk kuning tersebut, mobil Isuzu Pickup Putty masuk ke jalur 5 menabrak mobil Yaris. Setelah kecelakaan, polisi langsung menangkap MI. Polisi juga mendalami penyebab sopir truk itu mengemudi secara ugal-ugalan. Adapun akibat kecelakaan tersebut, 3 orang menderita luka ringan, sementara 1 orang lagi dirawat di rumah sakit karena diduga mengalami pendaraan otak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.